What's up guys, welcome to Time Out JJ, Jalen Brown, Jason Tatum dan Kyrie Irving Jadi, besok kalau nggak salah itu jam 7 pagi Kalau bisa kalian nonton, stop by and leave a comment on video.com besok pagi Kalau begitu, topik hari ini adalah pelatih barunya Celesnya Surabaya Jadi, kemarin gue thank you banget untuk subscriber gue yang namanya Vanani Dia yang ngasih tau gue, kak itu pelatih Celesnya Surabaya udah kepilih lho Gue nggak tau kalau nggak itu, kemarin ternyata di dibola.com beritanya Ternyata mereka sudah memilih Koko Heru Setionegroho sebagai pelatih barunya mereka nanti untuk ABL Lumayan kaget, and it's a gambling oleh gue Kenapa gue kaget, karena gue pikirnya tadi Celesnya akan mengambil pelatih baru dari luar negeri Indah dari bagian negara ASEAN atau dari Amerika Tapi, apa ya, I think Koko deserve this opportunity Dia udah paid his dues, like, paid his dues Maaf Inggris gue agak ngaco nih, paid his dues For like, what 10 years I think lebih Jadi, sebagai asisten coach di Muba And then Plita Jaya dan juga ada di Celesnya Surabaya Jadi, gue bilang, it's time for him to be a head coach Congratulations Koko, semoga lancar semuanya Dan juga sukses membawa juara ke Indonesia lagi nanti ABL Kenapa gue bilang gambling? Because it's his first time to be a head coach Dan langsung dicembur ini ke Asian Basketball League Di Asian Basketball League ini, jelas level kompetisinya lebih tinggi Dan pelatih-pelatihnya lebih bagus Dan juga pemain-pemainnya lebih bagus kualitasnya Jadi, Koko harus cepat adaptasinya dengan level kompetisi tersebut Dan harus bisa cepat membaca permainan lawan-lawannya Sehingga dia bisa mempersiapkan tim Celesnya Surabaya ini untuk menjadi contender Dan gue sukanya sama Koko itu adalah dia seorang players coach Dan ini jarang, kalo menurut gue jarang ditemukan di Indonesia ya Jadi, kalo gue liat, kalo gue nanti suatu saat siapa tau ada yang mau jadiin gue pelatih gitu Tim ABL, ngarap aja sih Apa, gue kan approachnya seperti Steve Kerr juga dan seperti Koko Koko bilang Koko dan Steve Kerr itu agak mirip ya Walaupun gue belum tau nanti Koko sehebat apa saat ngelati Cuma kalo approachnya sih, dia tuh pengennya jadi players coach Gue sebutnya jadi Jadi dia selalu mendengarkan apa yang pemainnya mau Jadi, kalo seorang pelatih bisa mendekatkan diri dengan pemain Dan juga bisa mendengarkan apa yang pemainnya mau Gue bilang itu bisa meng-elevate permainan timnya dia Iya, karena di Indonesia kayak misalnya pemain gitu di Amerika Dia kalo bilang ke pelatih, gue pengennya gue lebih nyaman gak dapet bolanya di elbow Atau gue dapet di wing Atau gue lebih suka mainnya post up Hal kecel itu tuh bisa apa ya Bisa bener-bener membantu moral seorang pemain Jadi untuk bermain lebih baik Karena dia bilang, wah pelatih gue mau nih dengerin gue Dan mau terima masukan gue Jadi, itu akan membuat aura timnya tuh lebih bagus kalo menurut gue Jadi, itu bisa membuat suatu tim jadi lebih baik lagi Dan naik levelnya permainannya kalo menurut gue Jadi, Koko adalah pelatih yang seperti itu kalo menurut gue Karena Duke Cruz itu pernah cerita ke gue kalo Koko itu Hafal sama pola permainannya challenge nice Dan dia juga bisa baca permainan lawan dengan bagus Jadi, itu adalah suatu advantage untuk Koko kalo menurut gue Jadi, gue seneng banget sih Koko mendapatkan kesempatan ini Gue harap dia bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik Dan bisa membawa challenge nice juara nanti di ABL Dan persiapan challenge nice sendiri juga luar biasa menurut gue Karena dia sempat mendatakan Phil Handy Assistant Coach Cleveland Cavaliers ke Surabaya Waktu itu sayang banget tapi gue gak diundang untuk ngelipet Jadi, Coach Phil Handy itu dateng kalo gak salah sekitar seminggu di Surabaya Dan resumenya udah gak usah diragukan lagi lah Dia pernah ngelatih hobi Bryan Dan juga Kyrie Irving Dan sekarang dia ngelatih Lebron Jadi, resumenya ilmunya udah tinggi balam menurut gue Which is good for challenge nice Jadi, mereka tau nih untuk kira-kira pemain NBA tuh latihannya standartnya gimana sih Dan untuk Koko sendiri pasti juga gue yakin dia udah take notes Udah mencoba untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari Coach Phil Handy Jadi, I think this is good for challenge nice Jadi, I think they should be fine Apalagi mereka juga dapet 2 import yang sangat bagus menurut gue Di Duke Groose dan Bryan Williams Dan lokal mereka juga sangat bisa membantu banget Masih ada The Legendary Mario Wussang Ada Arief Hidayat Ada Sadi Ada Wisnu Ada Katon Jadi, I think they should be fine And they could contend for a championship in the ABL Itu kalo menurut gue Dan kalo begitu guys Jangan lupa guys untuk tinggalin komen kalian Bagaimana menurut kalian tentang pemilihannya Koko di Challenge Night Surabaya Dan kalo begitu Gue juga mau bilang thank you dulu untuk Stay Hoops Udah ngirimin gue Swat Rene Thank you Jangan lupa untuk follow mereka at Stay Hoops di Instagram Kalo begitu guys Jangan lupa untuk like video gue juga And I'll see you guys on the next video Thank you